Ijin yang mulia, JPU, Ijin, Saudara Ahli, delik itu kan ada perbuatan dan ada mensreah, niat. Kalau salah satunya tidak ada, masihkah bisa menjadi delik atau salah satunya yang tidak ada? Katakanlah perbuatannya ada, tapi tidak ada niat jahat di balik itu, bisakah menjadi perbuatan hukum? Ijin yang mulia, jadi di dalam satu perbuatan yang didapat di pertanggungjawaban atau dimintai pertanggungjawaban bidana itu memang pertama harus ada mensreah dan yang kedua harus ada aktus serius yang sifatnya serabar yang menyimpang dari asas dolmatik hit. Nah dua-duanya harus ada Bapak, dua-duanya ada, cuma memang di dalam peristiwa hukum konkret kita sulit untuk menilai mensreah atau niat jahat dari seseorang itu. Nah bagaimana caranya? Caranya adalah dapat dinilai atau dapat dilihat dari perbuatan konkretnya. Apa perbuatan konkretnya yang tadi? Atau serius tadi yang sifatnya adalah nyata, yang serabar, serabar itu maksudnya bisa dipidana, bisa di pertanggungjawaban bidana. Kenapa kok bisa di pertanggungjawaban bidana? Karena menyimpang dari asas dolmatik hit. Contohnya tadi menyimpang dari asas yang tercantum di dalam asas-asas yang tadi sudah saya sampaikan. Demikian yang mulia jawaban saya. Ijinnya mulia. Yang kedua, kalau negara bangsa dalam situasi darurat, warning dunia PBB mengatakan ada kerawanan pangan dunia. Kemudian ada perintah ekstraordinari oleh kabinet dan presiden atas nama negara untuk mengambil sebuah langkah yang ekstraordinari atau diskresi berdasarkan undang-undang nomor 2 2020 dan perpu nomor 1 2020 kalau saya tidak salah. Apakah itu bagian yang ahli tadi sebutkan alasan untuk melakukan langkah pembenaran apabila terjadi diskresi itu? Apakah itu yang ahli maksud? Ada El Nino, ada COVID-19 supaya undang-undang nomor 2 2020 itu. Minta maaf. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tadi saya menjelaskan mengenai sifat melawan hukum materialnya itu menjadi hilang karena ada satu hal-hal yang tidak terpenuhi. Di dalam hal yang tidak terpenuhi itu berkaitan dengan asas-asas tadi Bapak. Asas keadilan, asas kepentingan umum, asas kepatutan, dan seterusnya tadi. Nah, yang paling penting yang menjadi koridor adalah apakah dalam pemenuhan hal-hal yang tadi saya sampaikan tadi untuk kepentingan umum dan seterusnya tadi apakah melanggar norma aturan yang ada atau tidak. Kalau memang ternyata itu terjadi, ya maka sifat melawan hukumnya bisa hilang karena terpenuhinya asas-asas sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Demikian yang mulia. Ijin yang mulia. Ini perintah presiden, ini perintah kabinet, ini perintah negara. Dan kalau itu terjadi dan ini benar, apakah bawahan, katakanlah menteri, hanya menteri sendiri yang bertanggung jawab atau negara bertanggung jawab? Sekepresiden itu, saya mau tanya akhli. Ijin secara umum yang mulia. Barangkali secara umum pengetuan saya, di luar pengetuan saya sebagai alih hukum administrasi, tapi tadi saya juga ditanya oleh kuasa hukum tadi berkaitan dengan latar belakang disertasi saya. Saya dalam hal ini ingin menyampaikan yang mulia, seringkali di dalam hukum pidana itu ada irisan-irisan yang mulia. Irisan-irisan antara hukum administrasi dengan hukum pidana, irisan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Maka yang ingin saya sampaikan tadi Bapak, tadi saya menjelaskan mengenai sifat melawan hukum materialnya itu yang seperti apa, menjadi hilang atau tidak. Nah tentu di dalam kaitannya dengan melawan hukum dalam arti material itu harus terpenuhi hal-hal yang dikatakan asas-asas tadi. Prinsipnya selama terpenuhi Bapak, maka sifat melawan hukumnya menjadi hilang dalam kondisi-kondisi tertentu. Demikian yang mulia. Katakanlah seperti itu dalam pendekatan frame akademik pidana, tapi pidana kan tidak berdiri sendiri gitu. Nah sekarang untuk kepentingan 287 juta orang makanan yang terancam, terus ada diskris yang diperintahkan, dan itu terjadi apakah itu bisa diabehkan dalam pendekatan pidana saja atau tetap harus dijadikan bagian-bagian yang harus tesa, anti-tesa, sintesa dari aturan hukum yang ada. Kembali ke soal konsep tadi sifat melawan hukumnya tadi Bapak, jadi sifat melawan hukumnya tadi maka menjadi hilang manakala terpenuhi asas-asas yang tadi saya sampaikan. Asas yang paling utama ada asas kepentingan umum, asas keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Nah keadilan apakah keadilan bagi sekelompok? Tidak. Keadilan tentu bagi sebagian besar masyarakat itu juga harus terpenuhi rasa keadilannya. Demikian yang mulia jawaban saya. Ini kan ada undang-undang nomor 2 yang membenarkan perpu nomor 1 2020 tentang kedaruratan yang menjadi pendekatan. Maafkan saya Pak JPU, saya harus jelaskan ini. Saya siap dihukum. Cuman memang saya berharap ini harus dilihat dalam konteks kepentingan nasional. Bapak Adili saya dalam Indonesia yang lagi normal. Sementara pendekatan yang saya lakukan pada saat saya menjadi menteri adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat yang 287, yang terancam. Dan semua bisa selesai. Maafkan saya. Oleh karena itu, katakanlah kalau ada yang mengatakan hari paksa kalau bawahan tidak mau lakukan, dia harus diganti. Kan ada komisi ASN, ada komisi PT UN, ada komisi ambusmen yang bisa tempatnya untuk seseorang lari untuk melakukan bahwa saya tidak mau dengan itu. Atau minimal, maaf ini kalau agak masuk. Minimal dia konsultasi atau kembali bertanya sama saya. Karena kalau dia tidak menanyakan, misalkan katakan, kalau dia yang dikatakan bahwa kena seragam ini jawaban, maaf ini. Seakan-akan tinggal menuduh, ini pimpinan, ini kemuan menteri, ini kemuan menteri. Kenapa enggak konsul sama saya? Dan selalu saja ada katanya, katanya tidak pernah langsung dengar sama saya. Pada pendekatan pidana, itu termasuk delik pidana, atau itu sesuatu yang harus dikaji lebih jauh. Apakah ini masuk pada pendekatan yang pertanggung jawaban pidana ke saya, kepada pimpinan, atau kayak ini sesuatu yang katakanlah tadi harus mendapatkan pendekatan hukum yang berbeda. Itu yang saya mau tahu dari. Mau izin yang mulia. Bisa sudah memahami pertanyaan tadi. Saya bisa memahami yang mulia. Tadi intinya yang ini saya tegaskan dan saya sampaikan kembali bahwa terkait dengan pertanggung jawaban pimpinan ataukah bawahan Bapak, itu tadi saya sudah sampaikan pakannya adalah ketika ada perintah dari pimpinan dan bawahan sudah melaksanakan perintah dengan itikat baik, maka ini sudah bergeser. Tentu bawahan tidak bisa diminta pertanggung jawaban. Sebaliknya, kalau ternyata perintah yang disampaikan oleh pimpinan itu A misalkan, tapi ternyata bawahan tidak melaksanakan perintah yang disampaikan oleh pimpinan, A itu menjadi B misalkan dan tidak sesuai dengan itikat baik tadi, maka bergeser pertanggung jawabannya menjadi pertanggung jawaban bawahan. Demikian yang mulia. Ijin lanjut, masih terkait dengan itu. Kalau hanya katanya akan dinonjokkan, katanya ini perintah katanya, kata-katanya, atau tidak pernah mendengar perintah langsung dari seseorang yang didakwah masalah hukum itu, katakanlah saya, tidak pernah mendengar secara langsung, ini perintah, kumpul uang, beli ini. Karena ini bagian-bagiannya operasional teknis di mana menteri tidak terlibat. Apakah masih itu menjadi bagian dari pertanggung jawab pidana kepada saya? Kata-katanya itu, bisakah dijadikan pendekatan sebagai delik, atau seperti apa menurut aturan hukum yang ada? Karena tidak pernah ada yang mendengar langsung dari mulut saya. Mohonisir, yang mulia. Tadi saya ditanya juga oleh penasihat hukum sebelumnya, dan juga dari Caksa Penelit Umum, tapi yang lebih banyak tadi dari penasihat hukum, bahwa inti dari apa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan itu adalah perintah yang tadi diberikan, itu memang betul dari pimpinan kepada bawahan. Kalau kemudian ternyata, ya sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, pimpinan tidak pernah memberikan perintah sebagaimana dimaksud dan kemudian dilaksanakan berbeda oleh bawahannya, maka pertanggung jawabannya menjadi bergeser, Bapak. Pertanggung jawabannya menjadi bergeser, bawahanlah yang kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahan tanpa perintah dari pimpinan. Pimpinan, demikian yang mulia jawaban saya. Yang terakhir, yang mulia, izin JPU. Dan itu harus dibuktikan sebaliknya. Betul, yang mulia. Harus dibuktikan sebaliknya. Harus dibuktikan sebaliknya. Betul, betul, yang mulia. Silakan. Kata memaksa itu mengandung unsur aktif atau paksif. Artinya, kalau memaksakan berarti ada kesengajaan, ada yang terus menerus ditanya, ada yang memang dilakukan. Adakah unsur itu? Kalau tidak ada unsur memaksa, berarti tidak ada mensreya, misalkan. Tidak ada yang aktif atau tidak ada yang langsung. Masih masuk ke kategori memaksa. Dan kalau dipaksa, tentu ada perbuatan lanjutan. Kalau tidak ada perbuatan lanjutan dari itu, masih ada kategori memaksakan. itu sesuatu atau hal lain, begitu. Yang terakhir. Mohonicin, yang mulia. Memaksa itu merupakan kata, ada awalan me, yang suku dasarnya atau kata dasarnya adalah paksa. Me, itu menunjukkan bahwa ini ada perbuatan yang sifatnya aktif dilakukan oleh siapa? Oleh subjek adresat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 grup B itu. Demikian jawaban saya, yang mulia. Terima kasih, yang mulia. Terima kasih banyak. Jadi, tergantung dari siapa yang diperintahkan itu mungkin. Betul, yang mulia. kan kata aktif itu ya. Jadi, yang menerjemahkan itu yang menerima perintah. Atau gimana? Mohon izin, yang mulia. Karena disitu kan adresat subjek hukumnya kan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maka pegawai negeri atau penyelenggara negara itu agar terpenuhi unsur perbuatan yang kualifikasi kedua itu dia harus melakukan secara aktif yang dalam hal ini adalah memaksa. Oh, gitu. Gitu, yang mulia. Demikian, yang mulia. Nanti kita kaitkan dengan fakta persidangan, kan gitu. Ini kita kaitkan dengan fakta persidangan. Tapi teori-teori tadi dokter yang sudah sampaikan sudah jelas disampaikannya. Tinggal fakta ya. Nah, dihubungkan dengan fakta persidangan tentunya. Cukup? Cukup ya.